Intro Sejak pagi para orang tua yang akan mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri 1 Kota Sukabumi sudah memanerti ruangan penerimaan peserta didik baru untuk mendaftarkan ke sekolah tersebut. Sejak hari pertama dibuka antrian, orang tua yang akan mendaftarkan anaknya cukup ramai. Agar proses penerimaan tertib dan lancar, pihak sekolah memberikan nomor antrian kepada orang tua siswa dengan dibatasi sebanyak 250 orang perharinya. Orang tua siswa mengaku tidak mengalami kendala dalam mendaftarkan anaknya pasalnya pihak sekolah siap membantu para orang tua yang mengalami kesulitan, termasuk persyaratan yang dibutuhkan saat mendaftarkan anaknya secara online. Mudah banget, mudah, gak ada permasalahan apa-apa. Kalau persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan itu terpenuhi? Terpenuhi, kalau anak saya terpenuhi semuanya kayak KIP, KIS gitu, ada. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Sukabumi, Asep Sukanta menjelaskan, kuota calon siswa yang disediakan SMA Negeri 1 Kota Sukabumi sebanyak 12 rombongan belajar, dengan masing-masing rombol sebanyak 36 siswa. Jarak rumah siswa dan nilai ujian siswa menjadi acuan dalam proses seleksi ini. Kalau jarak itu yang menentukan sistem komputer melalui Google Map. Nah jadi, pendaftar bisa melihat. Bisa melihat sendiri nanti berdasarkan alamat yang ada di kartu keluarga, nanti setelah dicatat, maka nanti muncul. Di Google Map, rumahnya di mana, jalan apa, ya walaupun mungkin masuk gang kurang lebih jelas, biasanya kalau jalan-jalan utama saja yang itu. Nah, nanti pendaftar itu sendiri nanti yang menunjukkan. Rencananya pihak sekolah akan mengumumkan diterima atau tidaknya siswa tersebut pada tanggal 29 Juni mendatang. Budi Setiawan, Bandung TV. Sampai jumpa di video selanjutnya.